hai hai oke baik Selamat malam teman-teman semua sebelumnya saya minta izin ya enggak pakai kamera karena kalau kamera takutnya koneksinya enggak lancar Oke jadi untuk malam hari ini kita bakal discuss untuk kelas javascript ya jadi teman-teman kemarin udah ngikutin kelas HTML dan CSS udah ngikutin ujian juga dari saya lihat beberapa ada yang lancar ada yang bingung juga kayak gitu tapi nggak papa ke walaupun teman-teman udah selesai kelas HTML CSS nya nanti ketika teman-teman ngoding javascript teman-teman akan ngoding HTML lagi atau CSS nya lagi jadi skillnya yang kemarin sebelumnya udah dilewatin itu nanti akan dibajari lagi dan terus berkembang baik sekarang kita masuk ke javascript nah sebelumnya ini ya review sedikit ya jadi program di web dasar itu kan ada empat kelas HTML CSS javascript sama PHP nah kemarin di HTML sama CSS istilahnya teman-teman itu bikin layoutnya istilahnya kayak cetaannya lah kerangkanya kemudian dan dekorasinya pernah-perni gitu nah di javascript teman-teman di sini akan mempelajari untuk mengatur interactivity ya jadi interaktif di dalam websitenya misalkan ketika diklik tombol tertentu muncul apa atau misalkan ketika mouse nya dihover muncul apa seperti itu nah eh di javascript itu sebenarnya ada mungkin kayak kayak dua konsentrasi ya ada yang javascript nya itu modelnya ke back-end ini nggak usah teman-teman pusingkan terlebih dahulu tapi untuk yang javascript di kelas ini kita fokus untuk websitenya jadi untuk frontend nya ya kayak gitu oke nah kalau teman-teman perhatikan di websitenya ke 404 ketika teman-teman itu mengklik login akan muncul ini namanya modal ya ini namanya jendela modal gitu jadi kalau teman-teman search teman-teman pengen nyari ini apa sih namanya nah search di Google namanya adalah modal login nah modal login yang seperti ini itu biasanya ditampilkan dengan menggunakan javascript nah ini salah satu contoh penggunaan javascript teman-teman untuk menampilkan modal login atau misalkan ada modal yang lain kayak gitu itu juga menggunakan javascript oke nah sekarang kita mulai untuk menggunakan javascript nya nah yang pertama yang kita ke ini dulu ya ke dashboard dulu ke bikin folder oke kita coating disini aja yang pertama kita bikin ini ya file html dulu kalau untuk loading di javascript teman-teman bisa menggunakan penutup html penutup sebelum buat dia jadi ini kan html nih eh untuk coding di javascript teman-teman bisa menggunakan text script seperti ini terus masukkan kode javascriptnya disini nah misalkan kita mau ngeprint ya atau ya istilahnya hello world lah di javascript seperti ini misalkan konsolo hello oke oke nah sekarang kita coba untuk buka ya nah kalau untuk di javascript ketika kita coding seperti ini ya menggunakan konsol log seperti ini tulisan di dalam konsol log itu tidak muncul di websitenya seperti ini tapi muncul di konsol browser ini namanya konsol browser teman-teman bisa menampilkan konsol ini dengan kalau di chrome jtl-svc jtl-svc akan memunculkan konsol browser atau misalnya bisa klik kanan kemudian misalkan misalkan klik klik kanan inspect kemudian klik konsol kayak gini nah ini kan terlihat ya hello world misalkan kita reload nah tampilan hello world nya muncul gitu oke nah jadi cara untuk menggunakan javascript itu bisa seperti ini atau sebenarnya kalau teman-teman kemarin udah belajar CSS ada internal dan eksternal CSS nah di javascript juga bisa seperti itu pakai eksternal javascript tapi biar enak ya kita pakai yang internal aja seperti ini biar bisa dilihat langsung gitu oke sekarang kita coba kita coba bikin interface di html dulu ya sederhana coba on login seperti ini kemudian ada label kemudian input kemudian kita pakai password ya satu lagi untuk input passwordnya oke oke kita kasih klik dan satu lagi input untuk submitnya ya input type submit oke sekarang kita lihat nah ini interface untuk formal jinnya nah misalkan ketika kita ingin klik submit muncul pop-up tertentu kita klik submit terus muncul notifikasi misalkan seperti itu kita bisa menggunakan yang namanya alert nah tapi sebelum kita masuk ke ini ya sebelum ini kita bikin kita bikin coding untuk bagaimana sih caranya klik terus muncul pop-up gitu ya kita bikin coding sederhana hanya untuk menampilkan pop-up alert saja jadi pop-upnya ini akan muncul setelah halamannya selesai di loading nah caranya itu bisa menggunakan di javascript menggunakan alert kemudian apa tulisan atau message yang ingin di isikan misalkan selamat datang ini ya oke ini konsoloknya saya komen dulu jadi di dalam kode javascript ini ada kode alert untuk menampilkan pop-up jadi nah ketika reload dia akan menampilkan pop-up selamat datang ini misalnya saya reload lagi selamat datang nah oke ini basic ya cukup mudah cara menampilkan pop-up ini namanya pop-up ya di browser menggunakan javascript baik kita udah bisa ya menampilkan pop-up kemudian kita perlu ada yang namanya event handling nah sebenarnya event handling itu apa sih mudahnya event handling itu kita mengatur apa yang terjadi ketika kita mengklik suatu elemen gitu mudahnya seperti itu misalkan ya tadi saya sempat mention ketika klik submit munculkan sebuah notifikasi atau pop-up gitu ya nah gimana caranya pertama kita harus membuat attribute yang namanya onclick di button-nya atau di tombol submit-nya kemudian kita tuliskan function di dalam script-nya untuk menuliskan function ini tuh ingin menjalankan apa sih atau ingin menampilkan apa gitu nah sekarang kita coba eh ini saya ubah dulu ya jadi button agar tidak submit kemudian saya misalkan value saja misalkan eh ini button-nya sama ya nah saya ingin memberikan event handling atau ketika saya klik login disini memunculkan pop-up misalkan berhasil login gitu oke kita coba di sini di input button-nya berikan attribute onclick kemudian di dalam tanda petiknya itu kita masukkan nama fungsinya misalkan eh notif login seperti ini ya nama kita sembarang aja notif login misalkan kemudian di dalam script-nya kita buat fungsinya nah fungsinya kita buat fungsinya kemudian nama fungsinya adalah notif login dan kita masukkan alert login berhasil Oke kita belum masuk ke validasi atau sebagainya ya kita hanya ingin mencoba event handlingnya terlebih dahulu jadi kita pelan-pelan ya belajarnya Oke kita save Oke kita reload nah ketika saya klik login maka akan muncul pop-up notifikasi login berhasil jadi pop-up ini itu hanya akan muncul ketika tombol login diklik nah kenapa ini bisa berjalan karena logikanya adalah di button loginnya itu sudah saya beri atribut onclick jadi ketika tombol ini diklik dia akan menjalankan fungsin notif login ini ya notif login nah kalau kita lihat fungsin notif login di scriptnya di javascriptnya dia menjalankan alert nah alertnya itu menampilkan tulisan login berhasil jadi logiknya seperti itu cukup mudah ya tombol ditekan onclick berjalan kemudian fungsin notif login diaktifkan kemudian menjalankan atau menampilkan pop-up alert login berhasil oke cukup mudah sampai sini ya selain onclick itu ada event handling yang lain nah tapi untuk event handling yang lain itu contohnya seperti hover kemudian onchange misalkan di inputnya itu ketika berubah dia melakukan apa dan yang lainnya jadi event handlingnya ini cukup banyak ya nanti teman-teman bisa discover lagi explore lagi di slide materinya tapi balik lagi ya kita ngoding itu jangan seperti membaca kamus gitu jadi apa yang ingin teman-teman pakai atau apa yang ingin teman-teman buat baru cari kodenya cari kodenya seperti itu nah selanjutnya teman-teman udah bisa nih event handling hal penting selanjutnya yang teman-teman harus ketahui itu adalah cara mengakses elemen HTML menggunakan javascript maksudnya mengakses elemen itu seperti apa jadi misalkan di sini saya ingin mengakses header atau judulnya atau sebuah tulisan lah sembarang kayak gitu nah itu kita bisa menggunakan yang namanya ini yang paling basic itu adalah menggunakan dokumen.getelementbyid nah sekarang di sini udah jelas ya getelementbyid artinya kita mengambil sebuah elemen berdasarkan id oke maka kita perlu menambahkan id di dalam elemen yang ingin kita akses misalkan misalkan di sini kita ingin form loginnya itu kita ubah warnanya jadi tulisan yang ini yang hitam ini itu ingin kita ubah menjadi warna yang lain misalkan dengan menggunakan javascript kita bisa tambahkan id di sini kemudian misalkan sini adalah id header login misalkan kemudian di sini kita tambahkan yang sesuai header login kemudian tambahkan style untuk mengubah CSS nya kemudian atribut apa yang ingin diubah yang ingin diubah adalah warnanya kita ubah warnanya menjadi misalkan biru misalkan nah sekarang kita save nah otomatis warnanya itu berubah tapi ini di dalam javascript ya nah ini sebenarnya kita bisa kreasikan misalkan ini ketika tombol login ini di klik maka warnanya berubah nah ini cukup mudah caranya cukup pindahkan ini kode ini ke dalam fungsinya seperti ini jadi ketika login di klik baru elemen H1 nya diakses kemudian mengubah menjadi berwarna biru oke kita coba awal warnanya warna hitam ya tapi ketika di klik login kemudian di ok klik ok nah dia berwarna berubah warna menjadi biru seperti ini nah itu adalah cara mengakses elemen di javascript jadi kita bisa mengubah atau membaca elemen yang ada di html dengan menggunakan javascript nah ada beberapa kode yang lain ya misalkan query selector query selector all dan sebagainya tapi ini penggunaannya berbeda yang mungkin teman-teman harus ketahui sekarang yang paling basic itu adalah get element by id dulu karena ketika teman-teman sudah terbiasa menggunakan elemen by id nanti teman-teman bisa menggunakan yang lain seperti itu oke ini salah satu contoh event handling yang lain misalkan adalah on key down jadi on key down ini itu akan aktif ketika tombol di keyboard itu ditekan jadi on key down ya sesuai artinya ketika key di dalam keyboard itu bergerak ke bawah maka eventnya itu akan aktif nah eventnya akan memanggil function yang sesuai misalkan disini ini di input username ini saya beri on key down seperti ini on key down kemudian fungsinya misalkan fungsinya adalah change color color kemudian kita buat fungsinya function change color misalkan yang kita ubah ingin kita ubah adalah yang tadi ya heterologinya kita ingin mengubahnya menjadi warna merah ketika ada input yang dimasukkan atau ketika ada tombol di dalam keyboard yang ditekan ke bawah kita save ini kita ubah ya misalkan menjadi green nah ketika saya memasukkan suatu input tulisannya itu berubah menjadi warna hijau kita reload awalnya dia berwarna hitam tapi ketika saya ketikan di dalamnya di dalam input username ini kan on key down nya saya letakkan di dalam input username ya jadi dia berubah warna menjadi hijau berbeda halnya ketika belum dimasukkan attribute on key down misalkan saya letakkan atau saya ketikan sesuatu di dalam input password nah warnanya itu tidak berubah jadi penting untuk mengetahui posisi ini ya ingin diletakkan dimana on key down nya yang akan diletakkan dimana seperti itu misalkan inginnya di username saja ya letakkan on key down nya di username saja kalau misalkan ingin diletakkan di password juga maka letakkan attribute on key down nya juga di password seperti itu oke setelah on key down ada yang namanya on submit nah on submit ini itu adalah event handling yang akan aktif ketika form itu di submit mungkin teman-teman sudah mempelajari di kelas HTML ada yang namanya tag form ya nah tag form ini itu membungkuk atau istilahnya jadi kepala ya jadi kan sebenarnya tag form itu ada di sebelum input ya seperti ini kemudian tag penutupnya diletakkan di input yang terakhir setelah input yang terakhir seperti ini kan ya nah action ini kita akan pakai di kelas PHP jadi ini bisa dikosongkan terlebih dahulu nah kita sekarang fokusnya ke event handling on submit nah untuk event handling on submit event ini itu akan aktif ketika form di submit misalkan kita masukkan on submit seperti ini kemudian beri nama function yang misalkan f submit nah setelah itu kita buat function lagi function f submit kemudian kita masukkan misalkan ketika form itu di submit munculkan notifikasi alert form berhasil di submit misalkan ini oke oke ini sementara saya komen dulu atau saya hapus dulu seperti ini ya jadi ada function f submit oke kita coba sekarang oke oke benar misalkan disini saya masukkan ya username nya sembarang dan password sembarang gitu ini belum ya jadi input type nya kita upositif password oke kemudian password sembarang kemudian ketika kita klik login oke sebentar ada yang ini ada notifikasi oke berarti ini ada yang oh ada one click nya oke kita coba lagi nah ini salah satu contoh ya jadi ketika teman-teman melakukan coding di javascript ketika terjadi sesuatu misalkan atau kodenya salah yang teman-teman cek pertama itu adalah di konsolnya terlebih dahulu misalkan tadi ya ini kan tadi saya sebelumnya menghapus fungsi notif login di text script oke makanya makanya ketika html di jalankan kemudian saya klik login disini nah muncul error gitu nah ya ketika teman-teman coding javascript ini bisa dilihat untuk melihat apa sih yang terjadi apa sih yang terjadi atau apa yang salah gitu oke kita kembali kita hapus kita save kemudian kita coba jalankan lagi kita klik login oke belum ya ini mungkin ada yang kurang oke salah ya untuk form submit itu menggunakan input type submit oke nah ini adalah salah satu event handling untuk on submit nah biasanya untuk event handling on submit itu dipakai salah satu contohnya itu adalah penggunaannya untuk validasi misalkan kita ingin validasi di dalam form ya misalkan di dalam form itu ada nomor hp isian nomor hp nah untuk isian nomor hp kan tentunya hanya menggunakan angka ya tidak mengandung huruf nah teman-teman bisa memasukkan validasi misalkan ketika form disubmit dicek dulu apakah nomor hp nya itu benar tidak ada huruf tidak mengandung huruf baru ketika ketika mengandung huruf munculkan pop up alert atau notifikasi nomor hp salah misalkan seperti itu oke kita lanjutkan setelah teman-teman bisa on submit event handling on submit ini ada satu lagi ya mengakses input form jadi tadi kita sudah bisa mengubah HTML maksudnya jadi kita salah satunya mengubah warna dari sebuah tulisan menggunakan javascript kita bisa mengubah sesuatu atau kita bisa mengubah elemen interface menggunakan javascript nah selain mengubah elemen kita juga bisa mengakses elemen maksudnya kita bisa membaca tulisannya misalkan tadi ya ada inputan nomor hp atau misalkan disini ada inputan username kita bisa membaca input apa yang dimasukkan misalkan disini dimasukkan username novi ini kita bisa baca dan bisa kita olah di javascript kita coba caranya untuk mengaksesnya pertama kita beri id terlebih dahulu sama seperti disini ya kita beri id terlebih dahulu karena kita ingin mengakses elemennya dengan menggunakan get element by id jadi otomatis kita harus memberikan id di dalam inputnya disini id input username seperti ini oke kepanjang ini dihapus dulu ini juga kemudian setelah memasukkan input username kita ingin membacanya cara membacanya itu adalah dengan menggunakan dokumen get element by id dot value oke nah misalkan disini kita ingin membacanya ketika tombol submit sudah ditekan kita masukkan ke console log dulu ya console log isian dari username nah sekarang bagaimana cara kita mengakses isian dari username cara kita mengakses isian dari username itu dengan menggunakan document dot get element by id kemudian masukkan id nya id nya adalah input username sesuai disini ya input username kita copy kita paste kemudian dot value nah ini kita masukkan ke dalam variable ya agar bisa kita masukkan ke dalam console maka lebih enak let input username oke kita ingin menampilkannya di dalam console log di dalam console browser tadi seperti ini kemudian kita coba inputkan username di console sudah muncul isian username sesuai yang kita isi ini sesuai yang kita isi misalkan kita login nah isiannya itu sudah muncul di console nah ini bisa kita gunakan untuk melakukan validasi seperti itu tadi oke atau misalkan disini kita ingin memunculkannya di dalam alert atau di dalam popup kita juga bisa memunculkannya dengan misalkan found basili submit kemudian masukkan nama anda dan masukkan variable username ini oke disini bentuknya adalah string atau tulisan biasa sementara disini adalah variable di dalam javascript untuk menggabungkan string dengan variable dengan bisa menggunakan tanda tambah atau plus kemudian var username seperti ini kita save kita coba lagi nah ini bentuk adalah string dari kode kemudian ini adalah nilai dari variablenya atau nilai dari input isian username nya oke sampai sini cukup mudah ya selanjutnya ketika teman-teman sudah berhasil on submit kemudian on handling mengakses elemen nah sekarang sampai yang bagian yang cukup sulit itu adalah melakukan validasi form ini sudah masuk ini ya ke apa namanya kode seperti percabangan if, else kemudian pencocokan gitu tapi jangan khawatir kita akan coba belajar pelan-pelan baik jadi kita sudah bisa mengakses input dari username nah misalkan disini kita mau memberikan sebuah validasi misalkan validasi nya itu adalah username nya itu tidak boleh kosong atau wajib diisi kalau misalkan username nya itu ingin dibuat wajib diisi maka kita bisa menambahkan logik seperti ini jadi ketika on submit kita menggunakan event handling on submit ketika form nya itu disubmit atau tombol submit nya tadi di tekan maka langkah pertama itu adalah baca isian nya ini ya file username dokumen get element id isi username ini kita membaca isian nya jadi sudah kita coba nah sekarang kita tambahkan validasi nya atau if else nya jadi jika username nya itu kosong maka munculkan pop up alert username tidak boleh kosong tapi kalau username nya tidak kosong atau isi munculkan pop up form berhasil submit ini kemudian munculkan output namanya atau hasil dari isian namanya seperti tadi oke kita coba disini pertama kita sudah berhasil membaca tadi disini kemudian sekarang kita tambahkan cukup menambahkan validasi nya logiknya adalah if for username sama dengan string kosong jadi string kosong ini maksudnya adalah tidak diisi sama sekali tidak ada huruf atau angka tidak ada karakter sama sekali maka munculkan pop up alert username tidak boleh kosong kemudian kalau misalkan username nya itu ada maka munculkan alert ini aja kita pindahkan ini ke dalam disini munculkan alert form brazilisap oke sekarang kita coba bentar ini tampilannya tidak enak 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 oke bentar bentar oke oh disini pantas nah oke kita kita coba kita masukkan username password sembara kemudian kita klik load begin nah ini salah satu case kalau misalkan username nya karena easy ya tidak kosong maka dia akan memunculkan format form berhasil di submit tapi kalau misalkan ini sengaja kita kosongkan kemudian kita masukkan sembarang disini nah username tidak boleh kosong oke oke ini ada satu hal yang saya lupa teman-teman bisa menggunakan yang namanya prevent default seperti ini nah apa sih gunanya event prevent default ini event prevent default ini digunakan untuk mencegah form tersubmit oke saya kasih contoh kalau tanpa menggunakan ini misalkan saya hapus dulu kita save jika tanpa menggunakan event prevent default kalau username nya kosong kemudian password nya dimasukkan seperti ini atau ini benar password nya ini saya bacakan misalkan saya masukkan password qrt saya klik login dia muncul validasi username tidak boleh kosong tapi usl nya itu tersubmit jadi isiannya tersubmit disini artinya form nya ini berhasil disubmit sebenarnya nah agar mencegah form nya itu tidak disubmit teman-teman gunakan yang namanya event prevent default seperti tadi ini nah ini itu akan mencegah form tersubmit kita coba lagi ya kita masukkan username kosong kemudian password nya saya masukkan qrt login username tidak boleh kosong nah form nya itu tidak tersubmit jadi tertahan disini teman-teman bisa perhatikan halaman ini tidak nge-blink kan kalau teman-teman submit form biasanya nge-blink halaman reload ulang gitu nah ini tidak nge-blink kalau misalkan ini saya masukkan username nya otomatis form nya akan berhasil tersubmit ini teman-teman perhatikan halaman nge-blink isiannya kosong kemudian ada muncul isiannya disini ini teman-teman hiraukan terlebih dahulu ya ini kenapa kok isiannya muncul di url gitu ini akan kita bahas di kelas hp oke nah selanjutnya ini validasi juga validasi input harus angka kemudian validasi minimal karakter tapi karena kita waktunya terbatas ya cuma sampai setengah sembilan mungkin kita bisa lanjutkan ke diskusi biar lebih seru untuk diskusi biar kita bisa tahu teman-teman yang belum paham belum diketahui itu apa mungkin seperti itu ya Kak Asti baik terima kasih teman-teman semuanya kemudian terima kasih ke Navi atas materinya kita ketemu di sesi PHP ya terima kasih selamat malam